Pak! 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 Cik mana sih? Tau kan ada suaranya kaget orangnya. Astaghfirullahaladzim! Dia keluar dari situ! Adonkirau! Sektor! Ketemu lagi Kitapan! Aduh kamu lagi Mas Nopan! Gimana gimana gimana? Sampai bingung kalau mau kemana aja tuh kesini. Tujuannya tuh ruangan Bapak. Iya loh orang kamu kalau tiap makan siang kesini mulu kok. Ya kan ada yang gratis. Ntar saya beliin. Menang aja. Jadi apa nih Pan yang lagi rame nih kira-kira di lingkungan kamu. Kamu kan suka keluar-keluaran. Saya makan disini-sini aja nih Pan nih. Makan siang gratis? Aduh enggak dong. Kalau kesitu. Bapak-bapan saya selalu dikasih makan siang mulu. Oh gitu. Enggak tapi bukan ke arah situ dong. Saya ini takut sendiri nih. Sudah dipelototin sama produsernya. Enggak kayak gitu. Enggak tapi apa nih yang lagi rame nih kira-kira? Apa ya? Oh ini Pak. Apa tuh? Kemarin tuh ada yang viral di deket rumah saya lagi nih Pak. Kayaknya banyak masalah di deket rumah saya. Itu juga bingung. Kemarin kebakaran. Ada kebakaran. Terus juga ada truk tanah. Ada truk tanah. Terus ada apaan lagi tuh? Ini juga tuh. Apa namanya? Hei. 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 Kamu mikir apa gimana? Ya tuh banyak-banyak-banyak. Ada aja dah. Apa-apa yang lagi rame tuh di deket rumah kamu tuh? Tauran Pak. Tauran. Tauran. Bapak Tauran enggak? Enggak. Tauran enggak? Hei. Emang? Tauran enggak? Tauran enggak? Ya enggak pernah sih emang. Masa? Ran lo, Ran. Tauran enggak? Oh, Ran. Itu mah Benno, Pan. Hei. 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 Gue mulai keganggu deh. Gue nyuruh-nyuruh kru ketawa tapi ya keganggu gue. Enggak dong. Bukan dong. Bukan band itu dong. Waduh. Emang yang lagunya gimana sih, Pan itu? Si Lemah atau Si Lemah enggak? Oh, Si Lemah. Gimana depannya? Gimana nih? Hei kau si lemah dalam cermin. Pengalaman telah wujudkan kami. Wujudkan mimpi. Agung Podomoro untuk kamu nih. Iya. Hari Senin harga dong. Gak kayak gitu dong. Jadi iklan. Jadi iklan ini. Perumahan dong. Iya gitu. Enggak, tapi serius-serius. Kamu pernah tauran enggak sih, Pan itu? Kalau kayak gitu. Saya tuh tauran udah. Masa kamu orang kayak gini? Kamu kan badannya aja kecil kayak gini. Pasti kamu tauran dah. Saya tunjukin nih. Coba. Apa nih tuh? Ya itu Pak. Wuh, luka-luka ini Pak. Tuh. Coba kasih lihat ke kamera nih. Iya, kasih lihat ke kamera tuh. Wuh, luka nih. Saya tuh. Luka tauran nih Tupan. Jatuh dari motor. Bukan dong. Hehehe. Ya itu Pak. Keganggu beneran. Keganggu sama keruni beneran. Ya itu. Saya tuh jatuh dari motor gara-gara ngindarin tauran Pak. Ih, saya kesel banget asli sama tauran. Lah kok kamu malah ngindarin tauran? Saya kira kamu ikut tauran. Berarti kamu pengecut dong ya. Saya tauran sama diri saya sendiri aja kalah Pak. Gimana? Karena mau tauran beneran ya. Makanya itu. Gak, gak. Tapi. Bapak pernah tauran? Hehehe. Jadi gini Pak. Waduh. Gimana tuh? Ini agak-agak. Kelam sih nih. Kalo nyeritain ini nih. Gimana, gimana Pak. Gak pernah sih Pak. Hehehe. Sekiranya seru. Nungguin. Gak, gak. Tapi serius-serius. Saya waktu itu pernah ke kejadian langsung tauran nih. Ya. Jadi ada dua anak SMA. Ya. SMA apa? Warga gitu. Warga deh kayaknya. Warga antar RT. Tauran. Itu saya di tengah-tengah tuh Pak. Ngapain jadiin? Gak dong. Maksudnya saya begini nih jadiin. Di tengah-tengah. Apa ya wasit? Bukan. Bukan. Saya jadi ini. Yang nginfoin kalo misalkan. Nanti ada polisi, ada polisi gitu. Wah pengintai. Pengintai. Gokil, gokil. Jadi saya tungguin dulu nih ya kan. Iya, iya, iya. Saya tungguin nanti kalo udah ada taurana. Baru saya telpon. Pak, disini ada. Cepu itu mana. Cepu itu mana. Cepunya apa-apa. Gak, bukan. Gak, tapi serius-serius. Saya gak pernah lah kayak tauran-tauran gitu. Iya, ngapain ya. Kayak apa namanya buat. Kan lagian juga udah gak relevan gitu ya. Zaman sekarang itu untuk ribut-ribut. Kita kan bisa damai aja. Tapi anak-anak Gen Z itu lagi ini banget loh. Gampang terpengaruh banget, Pan. Soalnya 2 tahun lalu. Tahun 2021 tuh lagi naik lagi tuh. Cerita-cerita tentang orang tauran. Pake wapak, kebal, apa segala macem tuh. Kamu pernah denger gak tuh? Kayak wapak-wapak kayak gitu tuh. Enggak lagi, Pak. Bapak pernah pake? Gak pernah sih, saya mah. Cuma pernah saya buka. Saya pernah tuh buka wapak di pasarannya. Waku lapak dong. Waku lapak dong. Masih lucu aja. Enggak dong. Pusing gak ya? Bukan dong. Maksudnya wapak kan. Kalo dulu mah ceritanya banyak tuh. Ada wapak kijang. Yang larunya kenceng banget. Terus ada wapak ilang. Wapak kebal. Apa segala macem. Wuuu. Itu bedanya kayak gitu dimana, Pak? Kalo, aduh. Kalo ini mah gak bisa diceritain, Pak. Oh, iya, 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 iya. Ada pokoknya mah di perdukunan lah kalo kayak gitu. Tapi beneran itu nyata itu ada kayak gitu. Itu mah aslinya bohongin. Itu cuman sugesti aja. Wah, saya merasa kuat nih. Saya merasa kuat. Padahal mah tetep aja pas kena nih. Bolong-bolong juga gitu. Iya, lagian. Kan kata saya tadi kan buat apa gitu ya ribut-ribut. Bisa kita selesaikan kalo emang ada masalah. Iya. Makanya itu loh. Tapi kita emang punya peraturan itu gak sih, Pak? Apa yang buat ngelarang? Nah, nah, nah. Ini bridging yang bagus nih. Bridging yang bagus nih. Tapi sebenernya nih, Pak Nia. Ini saya udah cari nih. Tadi saya juga udah baca-baca. Enggak, lebih karena disuruh siapin aja sih sama produsernya. Jadi ada dijelasin di dua undang-undang tuh. Ada di KUHP sama undang-undang nomor 1 tahun 2023. Di KUHP-nya tuh ada di pasal 170. Yang berbunyi, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Wah, 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan, Pak. Masalahan cuma gara-gara permasalahan yang sepele. Contohnya apa? Kamu pernah gak tuh? Ngedenger orang-orang mau tawuran masalahnya sepele kayak apa? Kayak apa tuh? Kembalian kurang? Enggak dong. Enggak, misalnya nih kayak masalah. Masalah tuh jadi masalah. Kadang kan sepele, Pak. Cuma gara-gara misalkan ceweknya direbut. Iya kan? Terus atau enggak balapan liar kalah apa segala macem antar geng motor. Enggak relate tuh sama saya tuh. Saya gak pernah tuh gitu-gitu. Pak, jadi menurut kamu saya pernah ini? Ya, kelihatan Pak mukanya juga. Muka saya emang kayak penjahat ya? Iya. Nanti di edit ya, muka penjahat kayak gimana ya? Ya, boleh. Boleh itu menurut saya. Tapi itu, Pak. Makanya kalau menurut saya emang gak usahlah tawuran-tawuran kayak gitu. Iya kan? Ya kan? Lagian sih, Pak ya. Kalau saya dibayar 10 triliun juga saya gak mau ikut tawuran. Kenapa tuh? Seriusan? Kalau sebelas mau. Takap kalau diaちゃん. Like-g comentari. Bye gila, cak nelasihrer. Klihatan Pak konrama. Ouacial yang terим slide ya? Terima kasih.